Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kembali lagi bersama Avika Motors Channel Masih bersama Yamaha M3 Yang kemarin ya kita lanjutin part yang kedua Jadi disini kita mau cabut untuk bearing gearboxnya Karena disini bearingnya ini udah goyang Dan disini kemarin udah teman-teman lihat sendiri Bearingnya ini cangkangnya jadi lepas Jadi cangkangnya tercah Terlepas jadi pelornya ngumpul semua Jadi beraturan ya Pecah Dan disini kelihatan karatnya Nah disisi diameter luarnya berkarat Jadi kita mau cabut Bearingnya dengan metode pengelasan Nah kita alas seperti ini ya Ini juga sama Kenapa gak kita pakai metode Seperti teman-teman pernah pakai Koran ataupun kertas basah ya Karena ditakutkan ketika kita masukkan Bubuk kertas basah Yang dikhawatirkan Yang dikhawatirkan Dia akan jebol Untuk keringkes yang bagian luar ya Karena disini Bearingnya ini udah terlanjun berkarat Karena kemarin Si isinya banyak lumpur Nah bisa dilihat sendiri ya buat teman-teman Untuk rasio gearboxnya aja seperti ini Jadi Gak memungkinkan Jika kita gunakan metode Kertas basah Jadi kita cari amal aja Kita alas Seperti ini Nanti Oke Jadi Untuk bearing ini Kita cabut Menggunakan Pengelasan Oke Kita lanjut Untuk mengelas dulu Oke Jadi Untuk pengelasan Sekiranya udah Tandat Udah kuat Bisa kita langsung Cabut Dengan cara Kita kencangkan ya Umurnya Jadi kita gunakan Plak Plak kesih Biar dia Ketika Dikencangkan Dia akan menarik Tidak Tidak ini Tidak sudah dikencangkan lalu udah kaget Oke jadi berinnya udah lepas baru mau di ancang-ancang menceng jadi untuk pengelasan paten daun keras sekali langsung luar nah disini kan ditakutkan jika memakai metode kertas basah maka dia akan merosak kumpul padat kalau nggak sabaran bisa pecah krengkesnya Oke kita mau sabut dulu ini panas kita lanjut buka bearing yang kecilnya disitu ada ukuran 6301 jadi seperti ini dengan metode pengelasan untuk cabut bearing Oke kita lanjut untuk buka bearing kecilnya jadi sama seperti pertama kita cukup dongkrak untuk baut trekernya ya jadi pastikan lasannya kemasan berkuat ya sehingga perlu bola balik selamat menikmati selamat menikmati oke ini yang kita bersihkan untuk permukaan dalamnya jadi untuk bearingnya udah terlepas semua pinjau kita bersihkan ini banyak bercak-bercak korosi lumpur ya jadi untuk membersihkan kita bisa gunakan board amplas nah ataupun sling rem yang kita potong jadi buat sikat kawat ini untuk sela-sela yang sulit seperti jangkau seperti yang di dalam ini kita mau pakai ini dulu selamat menikmati 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 secara nge-filter ya sekarang harus diganti ya Banner perempat Oke jadi kita tinggal tahap perakitan disini udah kita bersihkan untuk sela-selanya pastikan bersih ya untuk bearing as roda disini ada masih terlihat ya untuk bearing as rodanya ada ukuran 62 per 22 jadi 62 per 22 ya untuk bearing as rodanya jadi kita ganti juga untuk biarnya sodanya karena sekaliannya kita gantinya spaket biar hasilnya lebih habis jadi untuk berinya kita pasang dulu di lumuri oli biar licin dan mudah masuknya gimana Kak gimana itu mie indomie Aceh jalan aja lah jadi untuk memasang ini kita pukul bagian diameter luarnya seakan mumpulnya di bagian diameter luar ya hai 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 TIM SLONG TEMPLODY 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 selamat menikmati dan untuk bearing sebelah sisi kanan disini ada ukuran 6301 dan untuk sebelah kirinya 6201 jadi kondisi bearingnya udah hancur oblak ya kita lepasnya memulakan pengelasan kita lepas dan ini untuk bearing 6201 bearing kecilnya karena nantinya ada disini selamat menikmati dan untuk bearing sebelahnya dia ada ukuran 6301 ini diameter dalamnya sama sama seperti yang 6201 lingkar diameter luar bedanya lebih besar dan ini bearing untuk motor bebek biasanya 631 1 1 2 2 2 3 3 4 4 6 nah jika suaranya sudah teras nyaring artinya dia udah mentoknya berapa dan ini untuk seal as rodanya ini ada kode 93 102 32801 khusus ya hentri nah diameter dalamnya dia besar kalau dia yamaha mioji kecil meter dalamnya kecil ini untuk pemasangan menghadapnya seperti ini ya hai 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 tôiasi hai 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 jangan temenin sana jis temenin kasihan loh mobilnya mogok mari jalan-jalan diikuti gak? oke, udah sekiranya ada rata nah, ini untuk as rolenya oke, kita lanjut untuk pemasangan bearing di cream case oke, disini ada bearing diameternya 6301 sama seperti tutup gearboxnya ya nah, ini adalah oke disini ada bearing as poli disini berinya ada pecah ya jadi nomornya nggak terlihat lagi jadi buat teman-teman yang bingung akan penggantian bearing as poli disini ada nomornya 6204 ya di sini di as poli ada 6204 dan di sebelah sisi kirinya gearbox di as rodanya ada 6303 dan teman-teman penyakit kita buka dulu tetap paskan nah ini ada bearing 6204 oke untuk bearing as poli disini ada bearing as roda dia ada ukuran 6303 ya nah jadi bearingnya ada 6303 kita pakai Yamaha Koyo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sudah terpasang disini kita lepas angin jadi ini ada ukuran 6204 6301 dan ini ada 6303 ini kita belikan yang baru ini pemasangnya seperti ini disini ada gear box yang besar disini ada khas seperti ini dan ini gear pengantarnya tinggal kita masukkan untuk packingnya sendiri dia ada tembaran sengnya jadi gak perlu dilem ya jika teman-teman khawatir bisa dilem juga gak apa-apa kalau untuk korean dia langsung pasang gak perlu dilem tinggal pasang okei okei sudah senja ini bautnya hampir sama ya panjang teman-teman disini sana sih asyian jadi usahakan mukulnya pelan-pelan ya kita tinggal pasang untuk kulinya kita oleh si grass dulu ya gue sih untuk pemasangan ring jangan sampai tertinggal jadi kita skip ya untuk pemasangan block silinder silinder nah ini jadi udah tahap finishing udah kepasang semua untuk gearbox untuk hastock dan juga kampus rem ke belakang ya jadi untuk video pemasangan block kita skip karena urgent karena ngebur waktu jadi disini kita udah penggantian gearbox gearbox set ya dan disini juga ada bearing as puli jadi udah hancur seperti ini cangkangnya dan ini bearingnya juga as puli kampus rem untuk depan aja udah sampai besi ketemu besi ya jadi piringannya udah kemakan udah kemakan dalam nah untuk sok ini kemarin datang blesep jadi mentok di bawah ini untuk piston gate bisa teman-teman melihat sendiri sudah berbaret berbaret pare ya seperti itu baretnya jadi kondisi datang sudah mati total kita bongkar dalamannya seperti ini banyak belumpur ya mungkin ambil ifmanya dari kejadian ini rawatlah motor anda minimal untuk penggantian oli berkala jadi 9 kali wajibadi oli atau untuk menghitung kilometer bisa 1000 sampai 2000 kilometer langsung ganti oli ya oleh mesin dan untuk oleh gearbox per 3 bulan sekali filter udara bisa dibersihkan bisa juga melakukan penggantian per 3 sampai 4 bulan sekali jadi jadi itu penting untuk dokter oli dan juga oli mesin berkikir kerja mesin itu normal biar lebih awet untuk perpat dalaman mesin penggantian oli berkala seperti itu ya kita menyalakan dulu sudah halus dan normal kembali sudah kita tes strap juga untuk suara gearbox halus ada suara ngauung ataupun nangis ya ini seperti itu ya untuk perawatan jagalah kualitas oli untuk penggantian oli berkala oke mungkin videonya sampai disini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video dari kami apika motor channel semoga bermanfaat salam sejahtera buat kita semua salam otomotif mantap selamat 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 Terima kasih.